Kalian kenal orang ini? Yap, Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politikus Jerman yang dikenal sebagai pemimpin partai Nazi dan diktator Jerman pada periode 1933-1945. Adolf Hitler adalah tokoh sentral dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua, termasuk kebijakan rasial yang mengerikan dan holokos, di mana jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya dibutuh. Hitler juga terkenal karena menggunakan ritorika anti-Semit dan mempraktikan kekuasaan otoriter yang brutal. Karirnya berakhir pada tahun 1945 saat Jerman kalah dalam perang dan ia bunuh diri di dalam bangker di Berlin. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau Amin, sebuah kota kecil di Austria. Ia adalah anak ketiga dari enam bersaudara dalam keluarga Alois Hitler dan Clara Hitler. Ayah Hitler, Alois, adalah seorang pelayan bebas yang bekerja sebagai petugas biacukai, sementara ibunya, Clara, adalah seorang ibu rumah tangga yang peduli dengan anak-anaknya. Selama masa kecilnya, Hitler tinggal di beberapa kota kecil di Austria. Ia dideskripsikan sebagai seorang anak yang pendiam, memiliki minat pada seni dan musik. Namun, ayah Hitler memiliki kepribadian yang otoriter dan kerap bertengkar dengan Hitler. Beberapa laporan mengatakan bahwa ayahnya seringkali keras dan otoriter terhadap Hitler, yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan sikapnya di kemudian hari. Masa kecil Hitler tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ambisinya untuk mendirikan kekuasaan yang otoriter dan rasialis. Sebagai seorang pemimpin politik, Hitler memanfaatkan kekecewaannya terhadap kegagalan artistiknya, ketidakkuasanya dengan keadaan politik dan sosial, serta keyakinannya akan supremasi ras Arya untuk membangun kekuasaannya. Pada usia 11 tahun, Hitler mulai menunjukkan minatnya pada seni, terutama melukis. Ia bermimpi menjadi seorang seniman dan menghadiri Akademi Seni Rupa Wina, tetapi ia ditolak dua kali. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1903, Hitler meninggalkan sekolah dan pindah ke Wina, Austria, di mana ia mencoba bertahan hidup sebagai seniman. Setelah Adolf Hitler gagal dalam usahanya sebagai seniman, ia menghabiskan beberapa waktu di Vienna, Austria. Pada awalnya, ia mencoba untuk tetap bertahan hidup dengan menjual lukisan-lukisannya, tetapi tidak berhasil. Setelah mengalami kegagalan tersebut, Hitler mengalami masa-masa sulit secara finansial dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar-kamar kosong di Vienna, hidup dalam kemiskinan. Kemudian, pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, Jerman, di mana ia menghabiskan waktu sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama. Setelah pecahnya perang, Hitler mendaftar diri sebagai sukarelawan dalam tentara Jerman dan berjuang dalam Perang Dunia Pertama. Pengalaman perang inilah yang memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik dan nasionalisme radikal Hitler. Terima kasih telah menonton!